PENANGKAPAN GUBENUR NONAKTIF PAPUA Penangkapan gubernur non-aktif Papua Lukas Enebe meninggalkan kesan tersendiri bagi Ketua KPK Firly Bahuri. Menurutnya, Lukas adalah contoh pejabat publik yang ugal-ugalan. Diketahui Lukas ditangkap atas dugaan kasus swap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Firly menyebut penangkapan Lukas merupakan peristiwa yang bermakna dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, penangkapan tersebut bisa menjadi pengingat bahwa KPK akan menindak tegas para koruptor. Bahkan hingga titik terjauh di Indonesia sekalipun, yakni di Papua. Oleh karena itu, penangkapan terhadap Lukas diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi seluruh birokrasi negara agar tidak berbuat koruptif. Jika ada yang bermain-main, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sebelumnya, KPK menangkap Lukas NMP di salah satu rumah makan di Jiapura pada selasa 10 Januari. Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara. Penangkapan terhadap Gubernur Nonaktif Papua itu rupanya menyusahkan drama berkepanjangan. Meski statusnya telah menjadi tersangka, Lukas belum bisa ditangkap. Alasannya beragam, mulai dari kondisi kesehatan yang menurun, hingga membutuhkan pengobatan di luar negeri. Saat ini, Lukas NMP telah resmi menjadi tahanan KPK. Kendati demikian, ia masih belum mendekam di sel karena masih menunggu kesehatannya membaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!